Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat idul adha bersama ribuan warga di Masjid Istiqlal Jakarta. WAPRES juga menyerahkan sejumlah hewan kurban dan menyebut berkurban. Tak hanya dengan hewan, tapi bisa juga berkurban pikiran hingga kurban perasaan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat idul adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kalla, juga melaksanakan sholat id di Masjid Istiqlal. Adapun tema khutbah tahun ini adalah semangat idul adha hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Ma'ruf Amin juga menyerahkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal termasuk sapi kurban dari Presiden Jokowi Dodo. Ma'ruf menyebut berkurban merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan simbol solidaritas. Berkurban tak hanya dengan hewan, namun bisa dengan berkurban pikiran hingga perasaan. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Simbol sebenarnya itu menyembeli korban itu simbol saja. Tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembeli korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkurban tenaga, berkurban pikiran, berkurban harta, bahkan kadang korban perasaan juga. Ya, korban perasaan pun juga korban. Saya kira itu memang ajaran daripada... Dan negeri ini merdeka ini kena para pejuang yang mau berkorban. Tahun ini Masjid Istiqlal menerima 50 ekor sapi dan 12 kambing. 22 di antaranya adalah hewan pemberian umat non-muslim. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.